Semua yang ada pada kita, tidak semuanya usaha kita Kita saling membutuhkan satu dengan lainnya, betul tak? Tapi kalau Allah, dialah merupakan zat yang maha kaya, yang maha sempurna Dan dia tidak butuh kepada sesuatu, sedangkan selain Allah butuh kepadanya Maka diantara arti selamat adalah apa? Dia yang dituju oleh seluruh makhluknya Seluruhnya bergantung padanya, sedangkan dia tidak butuh dan bergantung pada sesuatu Rasul TV, untuk Islam yang satu A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahi al-alihi al-azim Rabba rasidna ilman wa al-hikna bersalehin amma ba'ad Para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Sebelum kita melanjutkan kajian kita Bersama surah al-hadid Yang telah kita mulai pada hari ahad yang lalu Mari bersama-sama kita memulai kajian kita dengan membaca umur Qur'an Dilanjutkan dengan membaca suratul rahman bersama-sama Insha'Allah A'ubh billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghbubi alayhim Wa la-ad-dollin Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanu allama al-qur'an Khalqa al-insana allamahul bayan Al-shamsu wal-qamaru bihhusban Wa al-najmu wa al-shagaru yasjudan Wa al-samaha rafahhaa wabawal miizan Al-la-ta-toghaw fi al-miizan Wa aqimu alwazna bil-qishti Wa la tukhsiru al-miizan Wa al-arboa wabawah al-i al-anam Fiha faqihatun Wa al-nakhlu Thatul-a-qamam Wa al-habbu Bul-al-asf Wa al-reihan Fa b'e'yi alai Rabbi kuma Teviewt Al-Fatihah 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 Tabarakasmu Rabbika dhil jalani wal ikram Sadaqa Allahul Azim Wa sadaqa Rasuluhul Karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin Para jemaah hadirin Hadirat yang dirahmati Allah Alhamdulillah pagi hari ini Kita kembali Bertemu di bawah naungan Al-Quran Mencicipi jamuan Yang Allah SWT sajikan untuk kita Dari rahmat, keberkahannya Juga ketenangan Rasa sakinah yang Allah tuangkan di hati mereka Yang berkumpul untuk membaca dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran Pada kajian yang lalu kita telah membuka bersama-sama Renungan bersama surah Al-Hadid Kita akan melanjutkan pagi hari ini Mudah-mudahan Allah SWT Buka hati kita semua untuk dapat Memahami, meresapi, menghayati, dan mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan dari petunjuknya Sebagaimana yang telah kita Sama-sama renungkan bersama-sama Allah memulai surah Al-Hadid Dimulai dengan menerangkan Langit, bumi, dan apa yang terdapat Di antara keduanya Dengan setia bertasbih kepada Allah SWT Sabahalillah Mafis samawati wal ard Wahual azizul hakim Semua Yang terdapat Di langit Maupun bumi Apa yang terdapat Di antara keduanya Semua Senantiasa Bertasbih Mensucikan Mengagumkan Allah SWT Kita semua sama tahu Para jamaah Hadirin-hadirat sekalian Bahwa Allah SWT Merupakan Dhat yang mahasuci Al-muttasif Bi jami'i sifatil kamal Dhat Ya Kepunyaannya Seluruh Nama-nama Sifat Yang menunjukkan Kesempurnaan Keagungan Al-munazzah Anin naqais Wa musyabahatil makhlukin Dan yang disucikan Yang suci Dari apa Dari segala kekurangan Atau Keserupaan Dengan makhluk Sebagaimana firman Allah Lam yarid Walam yulad Walam yakun Lahu Kufuan ahad Laisa kamith lihi Syaih Wahua Sami'ul Basir Oleh karena itu Pada saat kita Ingin memahami Allah Jangan kita Membayangkan Allah Mengkhayalkan Allah Ya Sama dengan apa Yang kita khayalkan Bayangkan mengenai apa Makhluk Jadi kalau seandainya Seorang bertanya Coba Jelaskan Terangkan pada saya Atau gambarkan Bagaimana Wajah Fulan Begitu pula Sifatnya Kita biasanya Memberikan gambaran Mengenai Wajahnya Matanya Hidungnya Kemudian Bentuk mulutnya Seorang penggambar Terkadang bisa Menggambar Apa yang Diterangkan oleh Seseorang Jadi kalau kurang Sempurna Diperbaiki Nah Kalau seorang Bertanya tentang Allah Coba terangkan Mengenai Allah Kita gak mungkin Sama sekali Menggambarkan Allah Seperti apa yang Kita kenal Dalam hidup kita Baik bentuk Rupa Betul gak Itu tidak mungkin Sama sekali Karena Allah Kalau saya bisa Menyerupai Seseorang Allah 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 Tidak ada Ya Sepertinya Yang serupanya Sesuatu Baik yang Di langit Maupun Di bumi Oleh karena itu Ketika orang Orang Yahudi Datang kepada Rasulullah S.A.W Mereka Minta kepada Rasul Untuk Menggambarkan Allah bagi mereka Sebetulnya Mereka Tahu Sebetulnya Mereka Tahu Tapi mereka Ingin Rasulullah Terjebak Menggambarkan Allah Seperti Gambaran Gambaran Yang serupa Dengan Makhluk Yang kita Kenal Tapi kan Rasulullah Ini bukan Seorang Yang berbicara Dengan Hawa Nafsunya Rasulullah Ketika Ditanya Mengenai Hal itu Rasulullah Langsung Berdiam Turun Wahyu Kepadanya Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu Ahad Allahus Somad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufwan Allah Tegaskan Ketika Menerangkan Mengenai dirinya Bahwa Allah Itu Ahad Apa arti Ahad Apa bedanya Antara Ahad Sama Wahid Nah Kalau Wahid Satu Kalau Satu Biasanya Bisa Menjadi Dua Tiga Atau Empat Artinya Berbilang Tapi Kalau Ahad Tidak Berbilang Tidak Ada Yang Serupa Menyamai Dengan Dirinya Jadi Ahad Beda Dengan Wahid Kalau Wahid Hanya Menjelaskan Arti Satu Tapi Tidak Menafikan Adanya Yang Lain Yang Serupa Dengan Dirinya Contohnya Fulan Wahidun Min Kaumih Salah Satu Dari Kaum Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wahidun Min Al-Arab Betul Dak Berarti Yang Termasuk Dalam Bangsa Arab Bukan Hanya Nabi Kita Ada Sekian Banyak Orang Manusia Makan Minum Begitu Pula Nabi Kita Makan Minum Cuma Perbedaan Beliau Dari Kita Dan Orang Yang Hidup Bersamanya Beliau Menerima Wahyu Bimbingan Petunjuk Dari Allah Sedangkan Kita Tidak Menerima Apa Yang Rasulullah Terima Tapi Menerima Dari Apa Yang Dibacakan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Rasulullah Punya Otoritas Penuh Yang Disampaikan Itu Merupakan Tuntunan Yang Datang Dari Allah Tapi Kalau Yang Kita Sampaikan Tidak Mutlak Kalau Sesuai Dengan Apa Yang Dibawa Rasulullah Berarti Itu Merupakan Tuntunan Yang Benar Kalau Tidak Berarti Kesalahan Atau Kebohongan Ini Bedanya Antara Al-Quran Dan Riwayat Riwayat Yang Diriwayatkan Dari Sahabat Yang Diriwayatkan Juga Dari Para Tabi'in Maupun Alim Ulama Dimana Ucapan Mereka Tidak Mutlak Kebenarannya Beda Dengan Apa Yang Diucapkan Rasul Atau Yang Terdapat Dalam Kitab Al- Para Jamaah Sekalian Ketika Allah Menjawab Allah Pertama Tegaskan Allah Ahad Ahad Artinya Laisa Kami Telihi Syait Ditafsirkan Pada Apa Kelanjutannya Allah Hussamat Dia Ahad Artinya Juga Dia Hussamat Kalau Selain Allah Saling Membutuhkan Kalau Allah Justru Tidak Butuhkan Sesuatu Tapi Segala Sesuatu Butuh Kepadanya Contohnya Pakian Yang Ibu Pakai Apakah Hasil Dari Kerja Ibu Apa Orang Lain Kerudung Tas Sandal Kalau Kalau Seandainya Kita Memiliki Hasil Usaha Tapi Semua Yang Ada Pada Kita Tidak Semuanya Usaha Kita Kita Saling Membutuhkan Satu Dengan Lainnya Betul Tak Tapi Kalau Allah Dia Merupakan Dat Yang Maha Kaya Yang Maha Sempurna Dan Dia Tidak Butuh Kepada Sesuatu Sedangkan Selain Allah Butuh Kepadanya Maka Di Antara Arti Somad Adalah Dia Yang Dituju Oleh Seluruh Makhluk Seluruhnya Bergantung Padanya Sedangkan Dia Tidak Butuh Dan Bergantung Pada Sesuatu Nah Kalau Kita Datang Pada Allah Kira-kira Cukup Kalau Datang Pada Makhluk Dia Mungkin Mampu Memberikan Sesuatu Yang Kita Butuhkan Tapi Itu Pun Harus Dengan Izin Allah Tapi Kalau Allah Maka Seharusnya Siapa Yang Kita Tuju Allah Apa Selainnya Tapi Banyak Orang Tertipu Banyak Orang Terpedaya Terpedaya Oleh Jadi Jadi Qul Allahu Ahad Allahu Samad Itu Menerangkan Mengenai Allah Ahad Pertama Kemudian Setelah Itu Allah Menafikan Dari dirinya Apa yang Tidak Layak Tidak 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 Melahirkan Dalam Bentuk Apapun Baik Yang Bersifat Yang Bersifat Lahir Maupun Makan Nabi Jadi Bersifat Itu Konsekuasinya Kemudian Ada orang Menggambarkan Allah dan Makhluknya Itu Mirip Dengan Api Dan Obor Api Dan Obor Jadi Ada Sumber Api Kemudian Masing-masing Orang Mengambil Api Dengan Obor Yang Ada Di Tangan Mereka Jadi Seluruh Makhluk Itu Diupamakan Seperti Obor Yang Menyala Dari Sumber Api Ini Merupakan Perumpamaan Yang Salah Karena Apa Karena Obor Itu Lahir Dari Mana Dari Api Api Juga Merupakan Makhluk Bagaimana Mungkin Kita Persamakan Allah Dengan Makhluk Jadi Kalau Orang Bertanya Apa Bedanya Allah Dengan Dengan Kita Bedanya Antara Khalik Dan Makhluk Pencipta Dan Yang Diciptakan Yang Maha Hidup Dan Yang Dihidupkan Gak Mungkin Sama Di Antara Keduanya Jadi Konsekuensi Kalau Dia Dilahirkan Apa Kalau Dia Dilahirkan Berarti Kekuasa Tidak Bersifat Dati Tapi Warisan Dari Tuhan Sebelumnya Karena Kalau Melahirkan Dilahirkan Berarti Tuhan Bukan Hanya Sang Tapi Berbilang Sepanjang Waktu Dan Masa Berarti Kalau Melahirkan Dilahirkan Saling Membutuhkan Apa Apa Tidak Apa Bedanya Antara Tuhan Dan Makhluk Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dhat Yang Ahad As-Samat Dimana Seluruh Makhluk Justru Butuh Padanya Sedangkan Dia Tidak Butuh Kepada Makhluk Terakhir Tidak Ada Taranya Bandingannya Tidak Ada Sesuatu Yang Menyerupai Dengan Dirinya Itu Yang Kita Fahami Mengenai Allah Sebagaimana Yang Diterangkan Allah Oleh Karena Itu Abu Bakar As-Siddiq Wali Allahu Anhu Ketika Ditanya Mengenai Allah Bagaimana Ciri Orang Yang Mengenal Allah Beliau Mengatakan Orang Berusaha Menggapai Sesuatu Dia Sudah Berusaha Dengan Semaksimal Kemampuannya Tapi Tidak Mampu Untuk Menggapai Tidak Mampu Untuk Menggapai Meraih Dengan Sempurna Pada Saat Dia Merasa Dirinya Lemah Padahal Sudah Berusaha Tidak Mampu Lagi Membayangkan Karena Kalau Orang Membayangkan Sesuatu Memberikan Batasan Betul Membayangkan Seseorang Wajahnya Seperti Ini Kemudian Matanya Hidungnya Bayangan Ini Merupakan Batasan Nah Kalau Sudah Kita Tidak Mampu Lagi Membayangkan Menghayalkan Berarti Apa Merupakan Apa Berupakan Hal Yang Tidak Mungkin Kita Perikan Dan Kita Batasi Nah Abu Bakar Mengatakan Kalau Kamu Sudah Tidak Berdaya Tidak Mampu Untuk Lagi Menghayalkan Membayangkan Akan Kebesaran Keagungannya Jangankan Mengenai Allah Nikmat Dan Ayat-ayatnya Saja Kalimatnya Tidak Mampu Kamu Batasi Pada Saat Kamu Sudah Tidak Mampu Lagi Dan Tidak Berdaya Pada Saat Itu Kamu Baru Sampai Pada Ma'rifatullah Tapi Kalau Kita Masih Menghayalkan Membayangkan Yang terbayang Dalam benak Kita Bukan Allah Makhluk Hasil Ciptaan Imajinasi Kita Makhluk Hasil Ciptaan Imajinasi Dan Hayal Kita Bukan Allah Karena Allah Tidak Mungkin Dapat Diperikan Jadi Seringkali Orang Hayalkan Membayangkan Allah Padahal Yang Dibayangkan Itu Bukan Allah Makhluk Buah Ciptaan Dirinya Orang Kalau Sudah Mulai Berbincang Berbicara Mengenai Dhat Allah Pasti Terjerumus Dalam Syirik Karena Dia Pasti Akan Menyamakan Allah Dengan Makhluk Itu Sudah Merupakan Hal Yang Bagaimana Hal Yang Otomatik Oleh Karena Itu Kita Tidak Punya Kemampuan Untuk Membayangkan Menghayalkan Mengenai Allah Tapi Kalau Kita Memahami Sebahagian Dari Kebesaran Keagungan Yang Menunjukkan Akan Kesuciannya Keagungannya Itu Yang Diajarkan Allah Untuk Kita Oleh Karena Itu Wala Yuhitu Nabihi Wisayin Min Ilmi Mereka Tidak Mungkin Sama Sekali Meliputi Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangankan Mengenai Allah Mengenai Makhluk Makhluk Makhluknya Pun Mereka Tidak Berdaya Tapi Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu Pandangan Mata Kita Tidak Mungkin Menjangkau Allah Tapi Kemana Arah Pandangan Kita Bahkan Bisikan Hati Kita Semua Diketahui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Para Jama'a Sekar'ya Ma'rifat Allah Artinya Mengenal Kebesaran Keagungannya Bukan Berarti Kita Meliputi Allah Dan Mengetahui Mengenai Kalau Hal Ini Berarti Apa Kita Sama Memahami Allah Sama Dengan Makhluk Makhluk Oleh Karena Itu Pada Kita Membaca Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Yang Menjelaskan Sebahagian Dari Asmanya Kita Harus Fahami Asma Tersebut Suci Bersih Dari Keserupaan Dengan Makhluk Contohnya Allah Sami'un Basir Maha Mendengar Maha Melihat Nah Kita Tahu Bahwasannya Makhluk Mendengar Dengan Alat Melihat Dengan Nah Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal-hal Yang Menyerupai Makhluk Kita Apa Kita Bersihkan Dari Nama Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meminjam Bahasa Kita Bahasa Yang Dipergunakan Oleh Manusia Untuk Mengerangkan Mengenai Dirinya Mau Tidak Mau Apa Karena Bahasa Yang Dipergunakan Bahasa Manusia Membawa Ciri Makhluk Membawa Ciri Ciri Makhluk Oleh Karena Itu Lahirlah Yang Dinamakan Ayat Mutashabihat Ayat Mutashabihat Kenapa Karena Bahasa Yang Digunakan Bahasa Manusia Untuk Menggambarkan Tentang Allah Mau Tidak Mau Akhirnya Apa Ciri Ciri Yang Ada Pada Makhluk Yang Terdapat Pada Bahasa Tersebut Mau Tidak Mau Ikut Nah Tugas Kita Mensucikan Allah Dari Semua Itu Mengembarikan Ayat Ayat Mutashabihat Kepada Ayat Muhkamah Nah Ayat Muhkamah Ini Induk Al-Quran Ayat Mutashabihat Dalam Memahaminya Dikembalikan Pada Ayat Muhkamah Contohnya Ketika Allah Menggambarkan Bia Bia Dihil Muluk Dalam Genggamannya Al-Muluk Kekuasaan Kerajaan Langit Bumi Kita Kan Tahu Al-Muluk Merupakan Sesuatu Yang Bersifat Makna Kekuasaan Nah Ketika Allah Mengatakan Bia Dihil Muluk Maksudnya Semua Kerajaan Langit Dan Bumi Kekuasaan Dalam Genggaman Allah Contohnya Bapak Ibu Datang Minta Bantuan Kepada Seseorang Bisa Enggak Kamu Bantu Saya Saya Punya Kebutuhan Persoalan Ada Sama Fulan Siapa Namanya Fulan Oh Fulan Kamu Gak Usah Takut Fulan Bia Fulan Di Tangan Saya Arti Di Tangan Saya Apakah Berarti Saya Pegang Lehernya Fulan Bia Di Fulan Di Tangan Saya Maksudnya Apa Dia Akan Dengarkan Omohan Saya Dia Akan Ikut Apa Yang Saya Katakan Itmain Fulan Bia Dia Jadi Ungkapan Semacam Ini Dalam Bahasa Arab Bahasa Indonesia Pun Digunakan Seperti Orang Bertanya Haltam Shima'i Ila Al Masjid Apakah Mau Pergi Sama Sama Saya Ke Masjid Rijli Ala Rijla Kaki Saya Di Kaki Kamu Bukan Berarti Apa Orang Arab Ketika Mengatakan Rijli Ala Rijla Maksudnya Ikut Di Belakang Kamu Bukan Berarti Kakinya Apa Di Atas Kaki Sudaranya Bukan Begitu Atau 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 Datang Datang Mata 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 Musuh Ain Mata Yang Datang Bukan Mata Musuh Kehadapan Kita Tapi Maksudnya Orang Yang Bekerja Memata Matai Orang Lain Cuma Karena Mata Yang Digunakan Maka Digunakan Kata Mata Untuk Menggambarkan Orang Yang Biasa Memata Matai Orang Lain Atau Mengintai Dalam Bahasa Arab Namanya Majas Mursal Majas Mursal Artinya Merupakan Ungkapan Yang Bersifat Metafora Menggunakan Kata Mata Karena Mata Yang Digunakan Jadi Para Jambah Sekalian Kalau Kita Ingin Memahami Asma Allah Dengan Baik Kita Harus Betul Memahami Asma Allah Ini Munazah An Musyabahat Makhluqin Suci Bersih Dari Keserupaan Dengan Makhluknya Begitu Juga Dari Segala Sifat Kurang Yang Tidak Layak Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Merupakan Dat Yang Maha Suci Maha Sempurna Nah Seluruh Yang Di Langit Dan Di Bumi Bertasbih Mensucikan Allah Sabbah Alhamdulillah Ma'fissamawati Wal'ard Wahual Azizul Hakim Dan Dia Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Mana Yang Lebih Dahsyat Penciptaan Kita Apa Penciptaan Langit Dan Bumi Allah Tegaskan Bahwa Langit Dan Bumi Jauh Lebih Dahsyat Dalam Cipta Dibandingkan Dengan Penciptaan Kita Langit Bumi Jauh Lebih Rumit Yang Kita Ketahui Ini Hanya Sedikit Planet Mars Planet Setelah Kita Tapi Yang Kita Ketahui Mengenai Planet Mars Hanya Sedikit Padahal Ini Masih Apa Dalam Tata Surya Kita Yang Berada Pada Matahari Kita Yang Merupakan Salah Satu Bintang Begitu Juga Planet Yang Lain Pengetahuan Kita Mengenai Planet Tersebut Amat Tidak Berarti Apalagi Masuk Dalam Galaksi Yang Luas Galaksi Bima Sakti Kita Dimana Matahari Kita Bersama Saudara Saudaranya Sesama Bintang Kita Benar-benar Tidak Mengetahui Apa Yang Terdapat Pada Semua Jadi Jangan Jangan Kita Beranggapan Seolah Bumi Ini Segala Galanya Bumi Hanya Merupakan Salah Satu Makhluk Allah Yang Kecil Dan Di Dalamnya Terdapat Bermilyaran Manusia Ketahuilah Ada Lagi Yang Tidak Kita Ketahui Seorang Doktur Profesor Muhammad Profesor Doktur Muhammad Mahmud Dia Mengatakan Bahwa Pada Satu Tetes Air Seujung Pena Di Saat Seorang Menggunakan Mikroskop Dia Akan Menemukan Bermilyar Milyar Mahluk Di Dalamnya Yang Sama Sama Juga Memperjuangkan Kehidupan Seperti Yang Berlangsung Di Alam Manusia Setetes Air Seujung Pena Cuma Allah Tidak Perlihatkan Tidak Perlihatkan Melalui Mata Kita Karena Tidak Berhubungan Dengan Tugas Kita Lalu Kita Bertanya Apakah Kehidupan Di Bumi Ini Menggambarkan Seluruh Kehidupan Tidak Hanya Sebahagian Kecil Dari Kehidupan Terdapat Kehidupan Kehidupan Yang Lain Yang Tidak Kenal Maka Jangan Pernah Kita Menyombongkan Diri Baik Dengan Ilmu Maupun Kekuasaan Kita Oleh 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 Itu Pada Saat Seorang Merenu Berupaya Untuk Mersafi Kebesaran Allah Yang Terdapat Dan Di Langit Maupun Di Bumi Di Saat Dia Memiliki Ilmu Yang Menyingkap Sebahagian Kebesaran Allah Baru Dia Menyadari Betapa Kecil Dan Tidak Berarti Dirinya Nah Kalau Langit Bumi Bertasbih Kepada Allah Lalu Apa Yang Membuat Kita Menyombongkan Diri Di Hadapan Kebesaran Keagungan Allah Menolak Untuk Tunduk Padanya Oleh Karena Itu Menolak Untuk Beribadah Kepada Allah Merupakan Ungkapan Dari Keingkaran Seorang Hamba Tapi Yang Beribadah Pada Allah Tidak Mempersekutukannya Dengan Sesuatu Kemudian Menyambut Petunjuk Yang Datang Dari Sisi Allah Ungkapan Seorang Hamba Yang Bersyukur Padanya Yang Mengenal Dirinya Yang Tahu Dari Mana Dia Berasal Kemana Dia Akan Pergi Untuk Apa Hidup Dalam Kehidupan Dunia Ini Dan Bagaimana Cara Hidup Yang Benar Jadi Mereka Mereka Saat Ini Yang Lupa Pada Allah Yang Jauh Daripadanya Yang Menolak Apa Yang Datang Dari Allah Walaupun Mereka Memiliki Kekayaan Kedudukan Sebetulnya Mereka Mereka Orang Orang Yang Lemah Orang Orang Yang Betul Betul Hina Di Mata Allah Ta'ala Tapi Orang Yang Beriman Yang Mengenal Tuhannya Yang Tidak Menyombongkan Diri Dia Seorang Yang Benar Memiliki Tempat Yang Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Lebih Berharga Dari Bumi Dan Seluruh Kekayaan Yang Terdapat Jadi Saat Ibu Beriman Bertauhid Padanya Karena Ibu Sadar Dan Bapak Ibu Hanya Diciptakan Oleh Allah Tanpa Sekutu Bagi Allah Begitu Pula Langit Bumi Dan Seluruh Isinya Bapak Ibu Memiliki Tempat Di Sisi Allah Yang Lebih Berharga Dari Seluruh Makhluk Yang Terdapat Di Muka Bumi Dan Seluruh Kekayaan Yang Terdapat Di Dalam Oleh Karena Itu Orang Yang Beriman Jangan Pernah Kita Kecilkan Maupun Kita Remehkan Apapun Sukunya Bansanya Warna Kulitnya Kalau Dia Merupakan Orang Yang Memiliki Kedudukan Yang Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lahu Mulkus Samawati Wal Ard Yuhi Wayumid Wahu Ala Kulli Shai'in Qadir Lahu Kepunyaannya Milik Kalau Kita Katakan Dalam Bahasa Arab Mulkus Samawati Wal Ard Lahu Kerajaan Langit Bumi Miliknya Tidak Membatasi Kepemilikan Hanya Untuk Allah Bisa Berarti Yang Lain Juga Ikut Memiliki Tapi Begitu Didahulukan Lahu Mulkus Samawati Wal Ard Kepunyaannya Seluruh Kerajaan Langit Dan Bumi Dan Tidak Ada Satupun Yang Ikut Memiliki Atau Menyertai Allah Dalam Kepemilikan Kerajaan Langit Dan Bumi Yuhyi Wahyumid Dia yang Memberikan Kehidupan Bagi Setiap Makhluk Kehidupan Yang Ada Pada Mereka Allah Yang Menganugerahkan Wahyumid Bila Tiba Saatnya Allah Akan Menarik Kehidupan Tersebut Dan Dia Kembali Seperti Keadaan Sebelumnya Dalam Keadaan Mati Wahyumid Wahyumid Dan Dia Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Ini Merupakan Pengantar Paparan Dari Allah Untuk Menunjukkan Kebesaran Keagungan Setelah Itu Lalu Allah Tegaskan Kembali Dialah Awal Dari Segala Sesuatu Dan Dia Tidak Berawal Dari Sesuatu Dia Merupakan Awal Dari Segala Sesuatu Nah Berarti Kalau Awal Dari Segala Sesuatu Dia Tidak Didahului Oleh Sesuatu Wal Akhir Dan Dia Merupakan Apa Merupakan Tempat Kembalinya Segala Sesuatu Sedangkan Dia Tidak Berakhir Segala Sesuatu Berakhir Kepadanya Sedangkan Dia Tidak Akhir Wal Zahir Wal Batir Dan Dia Merupakan Apa Dat Yang Zahir Artinya Apa Yang Yang Paling Jelas Sebenarnya Yang Paling Jelas Yang Paling Nampak Keberadaannya Di Alam Raya Ini Sebetulnya Allah Karena Bapak Ibu Semua Tidak Mungkin Ada Tanpa Allah Kalau Keberadaan Kita Ini Satu Hal Yang Mungkin Bisa Ada Bisa Tidak Ada Tapi Kalau Tidak Ada Allah Bagaimana Mungkin Ada Seluruh Makhluk Dan Kehidupannya Hanya Orang Gila Yang Mengatakan Bahwa Makhluk Ini Tercipta Dengan Sendirinya Mustahil Walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia merupakan Kebesaran Keagungan Yang Paling Nampak Dan Paling Jelas Tapi Dalam Waktu Yang Sama Al-Baltin Yang Tidak Terperikan Yang Tidak Terjangkau Oleh Indra Mata Kita Pendengaran Kita Dan Lain-lain Dia Wahir Tapi Al-Baltin Dalam Waktu Yang Sama Seperti Yang Pernah Saya Sampaikan Pada Kajian Yang Lalu Ketika Imam Adi Tanya Kamu Lihat Tuhan Mu Apa Tidak Karena Sebahagian Pemeluk Agama Menggambarkan Tuhannya Ada Yang Dalam Bentuk Patung Ada Yang Dalam Bentuk Hewan Ada Yang Dalam Bentuk Ini Ketika Imam Adi Tanya Beliau Menjawab Masa Saya Menyembah Yang Saya Tidak Lihat Tapi Ra'ad Hul Kulub Bihaqa'iq Iman Malam Tarah Luyuh Kalbu Kalbu Dengan Hakikat Keimanan Dapat Betul Betul Apa Meresapi Kebesaran Dan Keagungannya Dapat Melihat Apa Yang Tidak Dilihat Oleh Kedua Bola Mata Kita Kalau Hati Kita Tidak Dapat Merasakan Keberadaan Allah Tidak Dapat Menyaksikan Keberadaan Allah Berarti Hati Kita Merupakan Hati Yang Paling Buta Oleh Karena Itu Keberadaan Allah Ini Sebetulnya Tidak Pernah Diragukan Keberadaan Allah Tidak Pernah Diragukan Bahkan Di Tengah Tengah Orang Yang Mengaku Sebagai Ateis Sebetulnya Suara Hatinya Tidak Mengingkari Allah Ada Sebuah Kisah Pada Peperangan Dunia Melakukan Misi Penyerangan Ke Wilayah Ceko Slovakia Ketika Dia melakukan Misi Serangan Tentu Pesawat Tertembak Pesawat Tertembak Semenjak Kecil Pilot Ini Telah Mendapatkan Doktrin Bahwasannya Tidak Ada Tuhan Sama Sekali Semua Ini Terjadi Sebagaimana Hukum Dialektika Yang Mereka Yakini Jadi Seolah Terjadi Dengan Sendirinya Subhanallah Begitu Pesawatnya Tertembak Dia Menggunakan Apa Menggunakan Tongkat Yang Berupaya Untuk Meluncurkan Dirinya Bersama Kursinya Untuk Menyelamatkan Dirinya Waktu Dia Gerakan Ternyata Tidak Berfungsi Akhirnya Pada Saat Tersebut Ketika Dia Menyadari Dirinya Sudah Tidak Berdaya Dengan Berbagai Macam Fasilitas Yang Tersedia Untuk Menyelamatkan Dirinya Tau Hatinya Pada Saat Itu Menjerit Memanggil Nama Allah Subhanahu Atta'ala Menjerit Memanggil Nama Allah Subhanahu Atta'ala Akhirnya Dia Tulis Pengalaman Dia Pada Pada Mereka Wahai Rasulullah Siapa Yang Menciptakan Langit Bumi Mereka Semua Akan Mengatakan Allah Lalu Kenapa Kalian Menyembah Berhala Ini Dibilang Kami Sebetulnya Menyembah Allah Cuma Ini Hanya Sebagai Pengantar Kami Kepada Allah Kami Tidak Menyembah Mereka Kecuali Untuk Mendekatkan Kami Kepada Allah Mereka Mereka Yang Beradik Kuil Yang Menyembah Patung Mereka Mengatakan Bukan Patung Tuhan Kita Ini Hanya Sebagai Apa Sebagai Simbolik Allah Mengatakan Ini Merupakan Kebohongan Karena Sebetulnya Pada Saat Mereka Butuh Mereka Datang Pada Apa Patung Tersebut Walaupun Mereka Mengatakan Yang Kami Sembah Adalah Allah Tapi Ternyata Pada Saat Mereka Minta Mereka Minta Kepada Apa Orang Yang Pergi Ke Gunung Kawi Minta Di Gunung Kawi Mereka Bilang Kalau Kita Minta Sama Allah Langsung Gak Tok Cer Mungkin Karena Banyak Dosa Kita Datang Ke Gunung Kawi Pulang Dari Gunung Kawi Perdagangannya Lancar Yang Punya Warung Yang Punya Usaha Ini Merupakan Tipu Dayas Orang Orang Banyak Yang Buka Wartek Buka Lestoran Mereka Datang Kedukur Untuk Beli Centong Centong Itu Untuk Ambil Nasi Karena Kalau Pakai Centong Itu Orang Makannya Lahap Dan Besok Balik Lagi Bayangkan Centong Hari Sekalian Ini Semua Merupakan Tipu Dayas Syaitan Ada Orang Bila Kalau Saya Minta Sama Allah Langsung Tidak Dikabulkan Tapi Kalau Saya Datang Kekuburan Saya Merasa Langsung Apa Doa Saya Dikabulkan Ini Juga Merupakan Tipu Dayas Syaitan Kamu Berdoa Pada Allah Tidak Yakin Tapi Datang Kepada Makhluk Kamu Merasa Yakin Sugesti Kamu Ini Yang Mengantarkan Kamu Ada Laki-laki Ditanya Kenapa Kamu Kok Banyak Perempuan Yang Suka Sama Kamu Perempuan Kalau Lihat Kamu Selalu Tertarik Wajah Kamu Biasa Biasa Dibilang Nih Pakai Kecombong Pakai Batuk Kecombong Dia Pakai Batuk Kecombong Dia Merasa Yakin Sugesti Jadi Waktu Dia Merayu Orang Bicara Dengan Orang Penuh Keyakinan Sebetulnya Hal Ini Merupakan Bekal Utama Dalam Semua Usaha Kalau Orang Yakin Dengan Usahanya Dan Bisa Meyakinkan Orang Lain Dia Bisa Berpengaruh Tapi Walaupun Orang Dagang Barang Nomor Satu Kalau Dia Ragu Bisa Enggak Menjual Dengan Baik Barang Yang Dijual Belikan Barang Yang Super Tapi Dia Tidak Yakin Dengan Apa Dengan Apa Yang Ditangannya Hingga Cara Menyampaikannya Pun Seringkali Ternak Gangguan Jiwa Lalu Dia Berjumpa Dengan Al-Masih Dia Menepuk Al-Masih Allah Kasih Subhanallah Penyakitnya Sembuh Al-Masih Mengatakan Bukan Saya Menyembuhkan Bukan Karena Kamu Menepuk Saya Tapi Sugesti Kamu Sugesti Nah Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyayang Dimana Sekalian Dia Merupakan Tujuan Seluruh Makhluk Berada Padanya Segala Keperluan Mereka Masa Dia Enggak Yakin Yang Membuat Doa Tumus Tajab Kalau Diiringi Dengan Yakin Saya Mau Tanya Ada Pisau Tajam Tapi Tangan Kita Semper Bisa Motong Enggak Enggak Bisa Motong Tangannya Semper Bagaimana Menggunakan Pisau Tapi Ada Orang Tangannya Kuat Pisau Biasanya Tajam Dengan Usaha Dia Mampu Untuk Memotong Oleh Karena Itu Tiap Doa Kalau Ingin Dikabulkan Kita Harus Betul Betul Yakin Pada Saat Kita Berdoa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Jadi Berawal Dari Allah Berakhir Kembali Kepada Allah Yang Paling Nampak Kebesaran Keberadaannya Keagungan Yang Tidak Beratukan Tapi Dalam Waktu Yang Sama Indra Kita Yang Terbatas Tidak Mampu Untuk Menggapai Bukan Karena Allah Tidak Jelas Indra Kita Yang Terbatas Sebagai Contoh Banyak Hal-hal Yang Ada Tapi Mata Tidak Mampu Melihat Bahkan Kalau Orang Ketuk Pintu Kita Yakin Ada Orang Di Luar Tapi Kalau Ditanya Bagaimana Bentuk Rupanya Mampu Tidak Mampu Keterbatasan Mata Kita Tapi Dengan Kalbu Yang Allah Berikan Kita Dapat Beresapi Kebesaran Dan Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Yuhi Wah Hual Awal Wal Akhir Wal Zahhir Wal Batin Wah Hual Bikulli Shai Alim Hual Lazi Khalaq Assamawati Wal Arda Fii Sittati Ayyamin Thumma Istawa Ala Al Arsh Ya'lamu Ma Yeriju Fil Ardi Wama Yakhruj Minha Wama Yanzilu Min Assamaa Wama Yeruj Fiiha Wahu Ma Akum Aynama Kuntum Wallahu Bima Ta'amaluna Basir Nah Mari Menungkan Ayat Hual Lazi Khalaq Assamawati Wal Arda Dia Dialah Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Fii Sittati Ayyam Dalam Enam Hari Atau Enam Masa Allah Kuasa Enggak Menciptakan Langit Bumi Sekaligus Kuasa Dari Sekalian Lalu Kenapa Allah Ciptakan Langit Bumi Dalam Enam Masa Dua Hari Pertama Allah Ciptakan Buminya Kemudian Dua Hari Berikutnya Allah Lengkapi Bumi Dengan Seluruh Bekal Persiapan Keberkahan Yang Allah Sediakan Bagi Makhluknya Dua Hari Berikutnya Allah Menciptakan Langit Kemudian Menatanya Menempatkan Semua Hari Sekalian Bintang Pada Galaksinya Kemudian Planet Planet Kita Mengitari Matahari Sebagai Tata Surianya Sebagaimana Yang Diterangkan Allah Dalam Surah Fusilat Padahal Allah Kuasa Untuk Menciptakan Langsung Sebagai Contoh Allah Ciptakan Adam Langsung Tanpa Melalui Apa Perkawinan Begitu Pula Allah Ciptakan Nabi Allah Isa Melalui Seorang Ibu Tanpa Seorang Ayah Tujuannya Untuk Menerangkan Akan Kekuasaan Allah Yang Mutlak Yang Tidak Dibatasi Sesuai Saya Ingin Tanya Pada Bapak Ibu Kalau Orang Bawa Sayur Katakan Opor Kehadapan Bapak Sayur Opor Dengan Cita Rasa Tentu Kira-kira Kalau Kita Suruh Membuat Tanpa Diterangkan Caranya Bisa Atau Tidak Tapi Kalau Orang Mengatakan Saya Akan Tunjukkan Kamu Membuat Opor Atau Beriani Di Depan Kita Dia Tunjukkan Cara Membuatnya Serta Bumbu Bumbu Yang Diperlukan Setelah Kita Melihat Akan Mudah Bagi Kita Untuk Membuat Kembali Kalau Kita Menjumpai Katakan Roti Tertentu Di Hadapan Kita Tidak Akan Mampu Untuk Membuatnya Tapi Kalau Dia Tunjukkan Cara Membuatnya Di Hadapan Kita Kita Akan Dapat Mengikutinya Allah Kuasa Menciptakan Kita Langsung Menjadi Manusia Tapi Kita Tidak Akan Tahu Kebesaran Allah Dalam Proses Pencipta Nah Begitu Allah Ciptakan Manusia Melalui Perkawinan Pertemuan Di antara Spam Dan Ofum Sperma Dan Telur Terjadi Pembuahan Kemudian Berproses Bersama Perjalanan Waktu Hingga Allah Membentuk Dirinya Dengan Begitu Sempurna Memberikan Dia Kecerdasan Akal Memberikan Dia Pengetahuan Secara Bertahap Manusia Melihat Bagaimana Kebesaran Keagungan Allah Dan Dia Dapat Belajar Daripadanya Tapi Kalau Jadi Begitu Saja Begitu Juga Kalau Allah Ciptakan Langsung Tanaman Tumbuh Begitu Saja Manusia Bisa Bercocok Tanam Manusia Bisa Bercocok Tanam Karena Belajar Bagaimana Dari Mulai Pembenihan Kemudian Lahir Tunasnya Kemudian Dari sebelumnya Penggarapan Tanahnya Belajar Melalui Proses Padahal Allah Kuasa Menciptakan Padi Sekaligus Manusia Tidak Usah Kerja Tapi Allah Ingin Menunjukkan Kebesarannya Mendidik Kita Untuk Mengenali Nikmat Dan Kasih Sayangnya Pada Kita Tapi Ternyata Walaupun Semua Di alam Menunjuk Pada Allah Kita Masih Menyombongkan Diri Waktu Diajak Kembali Pada Allah Kembali Pada Hukum Allah Mereka Mengatakan Indonesia Kan Bukan Syariat Islam Ini Jawaban Yang Normal Yang Rasional Atau Tidak Dia Ngomong Di hadapan Siapa Allah Seolah Allah Tidak Punya Hak Atas Dirinya Hak Allah Cuma Sholat Puasa Setelah Itu Berusaha Bekerja Dalam Hidup Ini Allah Tidak Punya Hak Aneh Ibu Sebelum Berangkat Mengaji Bilang Sama Pembantu Nanti Kamu Masak Sayur Lode Masak Katakan Semur Mau Ada Tamu Datang Juga Siapkan Emping Begitu Ibu Pulang Kerumah Ternyata Dia Tidak Turuti Ibu Dia Buat Sayur Asem Sama Tugisang Kangkung Kira Kira Ibu Marah Tidak Waktu Ibu Bertanya Kenapa Kamu Lakukan Hal Ini Semau Saya Saya Yang Kerja Kira Kira Pembantu Seperti Ini Tetap Ibu Kerjakan Apa Ibu Zid Nah Kalau Allah Melakukan Hal Sama Terhadap Kita Bagaimana Pembantu Bukan Ciptaan Ibu Betul Tidak Dia Membantu Ibu Bekerja Di rumah Sedangkan Kita Siapa Dihadapan Allah Kita Makhluknya Kita Menerima Rizkinya Karunianya Allah Tidak Butuh Kepada Apa Yang Kita Kerjakan Kenapa Kita Tidak Menerima Kalau Orang Bekerja Pada Kita Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Lalu Lalu Kita Pecat Kita Resen Dirinya Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Memiliki Hak Atas Kita Padahal Dia Pencipta Kita Semua Kan Mengherankan Waktu Saya Sampaikan Hal Ini Ustaz Seharusnya Ustaz Harus Lebih Lunak Lebih Lembut Saya Bilang Kalau Lembut Dengan Mengorbankan Hak Allah Saya Berkhianat Kalau Saya Mencaci Kamu Saya Memaki Kamu Dengan Bahasa Kotor Saya Keluar Dari Tuntunan Allah Dan Rasul Tapi Kalau Menerangkan Kepada Kamu Hak Allah Yang Mesti Kamu Penuhi Masa Saya Dianggap Sebagai Seorang Yang Keras Kan Aneh Luar Biasa Dia Maunya Ulama Yang Menyenangkan Yang Membenarkan Perbuatannya LGBT Oke Itu Hak Asasi Manusia Paling Penyakit Kalau Penyakit Dibiarkan Disebarkan Berarti Kita Bertanggung Jawab Tugas Dokter Mengobati Dan Mengingatkan Orang Agar Tidak Tertular Oleh Penyakit Tersebut Kalau Dokter Berpangku Tangan Bahkan Ikut Menyebarkan Penyakit Tersebut Dia Bertanggung Jawab Cuma Sayang Allah Tidak Memiliki Tempat Di Hati Sebahagian Manusia Maka Kita Sebagai Hamba Allah Yang Sadar Sebentar Lagi Bakal Kembali Hendaknya Kita Tempatkan Allah Di Hati Kita Yang Paling Agung Yang Paling Sempurna Kita Mulai Dengan Sikap Kita Pada Saat Memenuhi Panggilan Allah Sholat Kita Gunakan Pakaian Yang Baik Harum Semerba Jangan Muka Ibu Baunya Tidak Sedap Sejadah Karena Sering Dipakai Dalam Kaan Basah Baunya Tidak Sedap Ruangan Sholat Tidak Ber AC Sedangkan Kamar Kita Bagaimana Ber AC Kita Ingin Buru-buru Kita Nonton Sinetron Kok Dramanya Sudah Habis Lagi Siap Menunggu Tapi Kalau Salat Panggilan Allah S.W.T Begitu Dengar Suara Adan Salat Lagi Salat Lagi Jadi Kita Lihat Disini Bagaimana Kita Koreksi Diri Kita Sama Sama Jadi Dia Yang Telah Menciptakan Langit Bumi Dalam 6 Hari Atau 6 Masa Kita Tidak Tahu Apakah Satu Harinya Sama Dengan Hari Kita 24 Jam Apakah Satu Harinya Sama Dengan Seribu Tahun Sebagaimana Yang Diterangkan Allah Tidak Penting Buat Kita Cuma Allah Terangkan Dalam Penciptaan Langit Bumi Ini Berproses Bertahap Tujuannya Untuk Mendidik Kita Membuka Mata Kita Meresapi Kebesaran Keagungan Allah Kalau Bapak Ibu Dapat Anak Langsung Besar Sama Dari Mulai Kecil Perasaannya Beda Yang Membuat Kita Dekat Sama Anak Kita Karena Dia Tumbuh Bersama Kita Semenjak Dia Bukan Hanya Dalam Kandungan Bahkan Keluar Perlahan Lahan Depan Mata Kita Kedekatan Muncul Di hati Kita Betul Ibu Sekalian Oleh Karena Itu Kalau Ibu Dibawain Mangga Satu Keranjang Dari Luar Sama Ibu Punya 10 Butir Mangga Pada Pohon Ibu Mana Yang Berharga Kalau Ada Orang Bilang Nih Anak Saya Lebih Cakep Dari Anak Kamu Bagaimana Kalau Tukar Mau Ibu Sekalian Saya Berikan Kamu Anak Yang Lebih Tampang Lebih Cantik Daripada Anak Kamu Anak Kamu Saya Ambil Saya Yakin Tidak Ada Yang Mau Kenapa Rasa Kedekatan Tersebut Muncul Perlahan Lahan Bersatu Dengan Dirinya Membuat Orang Tua Dengan Penuh Kecintaan Kesabaran Merawat Dan Mendidik Anak Jangan Kan Manusia Ada Seorang Bapak Ibu Memelihara Seekor Monyet Tinggal Di rumah Sama Sama Dia Diperlakukan Seperti Bayinya Diberikan Pempas Mandi Diberikan Apa Namanya Susu Seperti Anak Bayinya Tumbuh Sama Sama Dia Tahu Tahu Begitu Bayi Monyet Ini Mulai Dewasa Ada Aturan Pemerintah Tidak Boleh Apa Harus Ditempatkan Dimana Di Kebun Binata Akhirnya Karena Aturan Tersebut Dia Harus Berpisah Waktu Anak Tersebut Dibawa Kebun Binata Satu Keluarga Semua Menangis Tetangga Pun Semua Menangis Kita Lihat Bagaimana Kecintaan Tumbuh Secara Bertahap Bukan Sekaligus Oleh Karena Itu Dalam Rumah Tangga Juga Suami Istri Jangan Terpedaya Oleh Pandangan Atau Cinta Pertama Ini Paling Mudah Pudar Tapi Disiram Dipupuk Dengan Kata-kata Yang Baik Rasa Tanggung Jawab Subhanallah Seorang Wanita Menikah Dengan Seorang Pria Tidak Ada Tampannya Wanitanya Cantik Jelita Waktu Mau Dinikah Kan Di Perempuan Nangis Nangis Yang Luar Biasa Dia Merasakan Seolah Sinta Mendapatkan Rahwana Terima Tidak Kita Tidak Tidak Lihat Rahwana Subhanallah Bersama Perjalan Waktu Si Laki-laki Yang Peduli Perhatian Menyayangi Dirinya Sampai Si Perempuan Memandang Suami Bukan Lagi Rahwana Bahkan Dia Merasa Ramah Pun Pasti Kalah Kenapa Kepedulian Kecintaan Suami Nah Cinta Yang Tumbuh Dari Dari Rawatan Dengan Pemupukan Penyiraman Ini Cinta Yang Betul Amat Indah Oleh Karena Itu Allah Perintahkan Wa Ashiruhun Nabil Maruf Begitu Seorang Wanita Yang Hormat Patuh Dalam Melayani Suaminya Rasa Cinta Di Hati Suaminya Akan Tumbuh Berkembang Walaupun Pandangan Matanya Menyaksikan Sekian Banyak Wanita Tidak Gampang Tergoda Saya sering humor Masalah Kawin Bahkan Terkadang Orang Tua Kakek Saya bilang Kamu Tidak Mau Kawin Lagi Bukan Berarti Saya Ingin Ke Anak Tersebut Karena Kebaikan Istri Ketaatan Hati Kita Sedikit Pun Tidak Berminat Ke Anak Tersebut Kita Memandang Wanita Di Luar Walaupun Orang Katakan Sebagai Orang Yang Cantik Tapi Ternyata Di rumah Kita Hati Kita Apa Hati Kita Tertawan Di rumah Kita Bukan Karena Kecantikan Istri Kita Secara Fisik Tidak Pasti Di luar Banyak Yang Lebih Cantik Bohong Kalau Kita Mengatakan Istri Kuni Yang Paling Cantik Di Atas Tidak Banyak Kecantikan Tapi Pekerti Yang Baik Dari Seorang Istri Akhlak Yang Mulia Itu Yang Menawan Hati Laki Laki Dimana Dia Tidak Menikah Bukan Karena Takut Tapi Apa Karena Rasa Sayang Dan Juga Mengenal Kebaikan Istri Sampai Saya Pernah Menjumpai Seorang Laki Laki Masih Muda Istrinya Sudah Agak Tua Saya Bila Kamu Takut Sama Istri Dia Bila Tidak Saya Rasakan Dia Bersama Saya Dari Mulai Susah Menderita Melahirkan Anak Anak Saya Saya Merasakan Kalau Saya Melukai Perasaan Dia Saya Tidak Tau Saya Merasa Lebih Terluka Dibandingkan Dirinya Sampai Istrinya Sakit Pun Dia Yang Mendampingi Dirinya Sampai Kita Jumpai Di Barat Bukan Di Tengah Tengah Orang Islam Ketika Orang Mengatakan Kenapa Istri Kamu Yang Sakit Parah Tidak Diletakkan Di Rumah Sakit Rumah Jompo Dia Mengatakan Tidak Suaminya Selalu Bergegas Pulang Ke Rumah Pada Jam Makan Dia Selalu Dampingi Istri Istri Tidak Mau Makan Kalau Bukan Dari Tangan Suaminya Tapi Kita Terpedaya Oleh Syaitan Akhirnya Orang Berganti Ganti Wanita Wanita Melepas Pakianya Di Hadapan Seorang Pria Hanya Dengan Dali Cinta Yang Tidak Jelas Dali Cinta Yang Tidak Jelas Wali Alhamdulillah Padah Akan Membimbing Kita Menuju Kebahagiaan Kedamain Laki Laki Yang Matanya Mudah Di Umbar Memandang Kesana Kemari Orang Yang Paling Menderita Begitu Juga Perempuan Yang Selalu Membuka Matanya Memandang Kesana Kemari Tidak Ada Batas Orang Yang Paling Merana Hidup Maka Allah Bilan Qul Lil Muminin Ya Rubbu Min Absari Menjaga Pandangan Mata Kita Tidak Membuat Jiwa Ini Tersiksa Tenang Damai Dan Bahagia Jadi Dia yang Telah Menciptakan Langit Bumi Dalam Enam Hari Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Duduk Memerintah Dari Arash Kebesaran Dan Keagungan Dalam Bahasa Arab Kata Arash Itu Merupakan Singgas Sana Singgas Biasanya Singgas Sana Kemudian Diatas Ada Ada Biasanya Atap Yang Disediakan Untuk Raja Raja Menggambarkan Kebesarannya Allah Pinjam Bahasa Ini Yang Biasa Dipergunakan Ungkapan Seperti Ini Untuk Manusia Thumma Setawa Ala Arash Kemudian Allah Memerintah Dari Arash Kebesaran Dan Keagungan Bukan Berarti Allah Duduk Di Atas Singgas Sana Seperti Makhluknya Atau Raja Yang Duduk Di Atas Singgas Sana Oleh Karena Itu Ketika Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Talib Ditanya Mengenai Arash Beliau Mengatakan Allah 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 Tidak Menciptakan Arash Sebagai Tempat Untuk Dirinya Allah Tidak Menciptakan Arash Untuk Menunjukkan Menampakkan Kebesaran Keagungan Kalau Di Bumi Kaabah Tempat Kita Bertawaf Di Langit Allah Letakkan Arash Para Malaikat Berkeliling Bertasbih Kemudian Ada Malaikat Yang Bertugas Memikul Arash Kebesaran Dan Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintah Kepada Para Malaikat Datang Dari Tempat Tersebut Sedangkan Allah Laisa Kamithlihi Syayhun Wahua Sami'un Basir Jadi Thumma Setawa Al-Ash Kemudian Allah Memerintah Dari Arash Kebesaran Dan Keagungannya Yudabbirul Amra Minas Samai Al-Arab Thumma Ya'aruju Ilaihi Fi Yawminkana Miqdaruhu Al-Fasanati Mimmat Udun Allah Mengatur Segala Urusan Dari Langit Dan Bumi Kemudian Balik Ke Langit Kesisi Allah Subhanahu Wata'ala Menempuh Perjalanan Satu Harinya Sama Dengan Seribu Tahun Apakah Seribu Tahun Cahaya Ataukah Yang Lebih Cepat Lagi Kita Tidak Dapat Membayangkan Menghayalkan Karena Luasnya Luasnya Alam Semesta Ini Sampai Saat Ini Manusia Tak Mampu Untuk Membatasinya Ada Jarak Bintang Ke Bintang Yang Lain Membutuhkan Waktu Satu Juta Tahun Kecepatan Cahaya Itu Bukan Berarti Jarak Terjauh Satu Juta Tahun Kecepatan Cahaya Per detiknya 300.000 Kilometer Kira-kira Kali 61 Menitnya Kali Satu Jam Kali Satu Hari Kali Satu Tahun 360 Kemudian Kalikan Satu Juta Tahun Berapa Jarak Kira-kira Tapi Allah Gambarkan Bagaimana Malaikat Turun Membawa Perintah Dari Allah Kembali Kesisi Allah Satu Harinya Sama Dengan Perjalanan Seribu Tahun Nah Seribu Tahun Kecepatan Cahaya Itu Masih Apa Masih Jarak Dekat Oleh Karena Itu Seribu Tahun Disini Ini Merupakan Ungkapan Jarak Yang Ditempuh Oleh Malaikat Begitu Jauh Tapi Ditempuh Oleh Malaikat Hanya Dalam Satu Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Nabi Sulaiman Memberikan Gambaran Wali Sulaiman Rihat Tajribi Amrihi Rukhaan Haythu Sebenarnya Gudu Hasyahrun Warawah Hasyahrun Sulaiman Allah Berikan Kekuasaan Untuk Memerintah Angin Perjalanan Paginya Sama Dengan Perjalanan Satu Bulan Perjalanan Sorenya Sama Dengan Perjalanan Satu Bu Artinya Apa Kalau Seandainya Sulaiman Memerintahkan Angin Menuju Perjalanan Yang Jauh Sama Dengan Perjalanan Satu Bulan Seperti Orang Berkuda Kemudian Menggiring Awan Sore Harinya Kembali Kemudian Memerintahkan Awan Untuk Menurunkan Hujan Itu Merupakan Apa Satu Hal Yang Mampu Dilakukan Sulaiman Bukan Dengan Kekuasaannya Dengan Ibn Allah Dia Memerintahkan Jin Untuk Menyelam Kedalaman Lautan Untuk Membangun Bangunan Yang Luar Biasa Dahsyatnya Semua Atas Kekuasaan Yang Allah Berikan Bagi Sulaiman Begitu Pula Ketika Dengan Ibn Allah Seorang Pada Masa Sulaiman Memindahkan Singgah Sana Balkis Sekejap Mata Dari Yaman Menuju Yarus Salam Perjalanan Yang Begitu Panjang Allah Tunjukkan Semua Ini Buat Kita Untuk Menunjukkan Kekuasaan Allah Yang Tidak Terbatas Oleh Karena Itu Kita Bersandar Bernaung Berlindung Memohon Pada Allah Jangan Pernah Dibatasi Oleh Keterbatasan Makhluk Karena Allah Subhanahu Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Setelah Itu Dia Mengetahui Semua Yang Masuk Kedalam Bumi Dan Apa Yang Keluar Daripadanya Coba Hadir Renungkan Di Seluruh Permukaan Bumi Ini Setiap Hari Yang Masuk Kedalam Perut Bumi Berapa Banyak Baik Benda Cair Benda Padat Limbah Limbah Yang Keluar Dari Tubuh Manusia Kita Bayangkan Hadir Sekalian Kita Membayangkannya Saja Sudah Bagaimana Sudah Luar Biasa Dahsyatnya Tapi Ternyata Bagi Allah Semua Yang Masuk Kedalam Perut Bumi Tidak Ada Satupun Yang Lumput Sampai Tubuh Kita Sewaktu Menyatu Dengan Tanah Diuraikan Oleh Bakteri Pengurai Semua Ada Kitab Catatan Yang Mencatat Semua Itu Waladayna Kitabun Yantiku Bilhaq Di Sisi Kami Terdapat Kitab Yang Mencatat Segala Sesuatu Dengan Benar Disisi Kami Terdapat Kami Mengetahui Semua Dari Tubuh Mereka Yang Digerogoti Oleh Bumi Dan Kami Punya Kitab Yang Mencatat Data Segala Sesuatu Kemudian Semua Yang Keluar Dari Bumi Diketahui Oleh Allah Kemudian Dan Apa Yang Naik Langit Dan Apa Yang Turun Semua Diketahui Oleh Allah Ketika Matahari Kadarnya Jumlahnya Sampai Ketika Angin Menggiring Atas Perintah Allah Menuju Kedairah Ditu Sampai Ketika Hujan Diturunkan Dengan Jumlah Semua Yang Diperhitungkan Allah Subhanahu Wata'ala Wahuwa Ma'akum Aina Ma'kutub Dan Dia Selalu Bersama Kalian Dimanapun Kalian Berada Dia Bersama Kalian Dimanapun Kalian Berada Tapi Kebersamaannya Bukan Kebersamaan Ruang Dan Waktu Karena Ruang Waktu Ciptaan Oh Tapi Kebersamaan Ilmunya Rahmat Keberkah Kekuasa Nya Dia Bersama Saya Bersama Bapak Ibu Bersama Juga Makhluk Yang Beradi Amerika Bersama Juga Makhluk Yang Beradi Eropa Tapi Bukan Kebersamaan Ruang Kebersamaan Ilmunya Meliputi Meliputi Begitu Rahmat Kekuasaannya Dan Dia Mendengar Semua Suara Makhluknya Dimanapun Dia Berada Oleh Karena Itu Doa Setiap Orang Terdengar Langsung Oleh Allah Dan Allah Kuasa Mengabulkan Doa Setiap Orang Tanpa Harus Mengatakan Baris Antri Satu Persatu Betul Nggak Kalau Kita Harus Berbaris Bagaimana Coba Orang Yang Di Lautan Lagi Terancam Oleh Badai Ibu Ibu Yang Melahirkan Anaknya Dalam Keadaan Kritis Betul Nggak Orang Yang Di Rumah Sakit Mengangkat Tangannya Coba Bayangin Kalau Harus Antri Semua Makhluk Setiap Saat Memohon Kepada Allah Yang Di Langit Maupun Di Bumi Allah Mengurus Semua Makhluknya Mengurus Urusan Mereka Ketika Mengurus Sebahagian Makhluknya Di Timur Tidak Terganggu Untuk Mengurus Makhluknya Yang Di Barat Semua Berada Dalam Pengawasan Dalam Rahmat Allah Yang Maha Penyayat Oleh Karena Itu Betapa Indahnya Kalau Hati Kita Dengan Khusyuk Yakin Di Saat Kita Mengangkat Tangan Kita Memohon Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah Maha Melihat Apa Yang Kalian Saya Mau Tanya Pada Sekalian Pernah Enggak Allah Meninggalkan Bapak Ibu Kalau Sebaliknya Begitu Kita Punya Uang Kita Lupa Semua Allah Tadi Kalau Punya Uang Niat Mau Bantu Sudara Kita Keluarga Kita Yang Susah Begitu Punya Uang Langsung Mau Pergi Ke Bali Ke Singapur Ke Hongkong Jalan Jalan Betul Lupa Enggak Waktu Kita Sakit Janji Allah Kalau Saya Sehat Saya Mau Ibadah Saya Mau Beramal Saya Berjanji Untuk Tidak Menyianyikan Waktunya Begitu Sakit Sembuh Langsung Dia Lupa Jadi Dia Ingat Kalau Sakit Kalau Miskin Kalau Susah Atau Stres Baru Angkat Tangan Tapi Pada Saat Dia Dalam Keadaan Senang Itu Saat-saat Banyak Manusia Lupa Kepada Allah Padahal Sekejap Pun Allah Tidak Pernah Selanjutnya Kembali Allah Menegaskan Kepunyaannya Seluruh Kelajaan Langit Dan Bumi Sebagai Semuanya Semuanya Berawal Dari Allah Semuanya Kepunyaan Allah Dan Kepada Allah Segala Perkara Semua Dikembalikan Semua Urusan Dikembalikan Kepada Tidak Ada Satupun Yang Luput Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Walaupun Urusan Kita Sudah Diselesaikan Sama KPK Sama Kejaksaan Sama Kepolisian Di Hari Akhirat Belum Tentu Kita Akan Bebas Betul Karena Semua Bisa Nego Tapi Kalau Dihadapan Allah Allah Akan Memperlakukan Kita Dengan Seadil Adil Tapi Herannya Orang Lebih takut Lebih takut Sama Polisi Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yuliju Layla Fin Nahar Woyuliju Nahara Fin Layin Allah Yang Menyisipkan Malam Kedalam Siang Woyuliju Nahara Fin Layin Dan Allah Yang Menyisipkan Siang Kedalam Malam Allah Gunakan Kata Aw Laja Yuliju Wala Jatuh Masuk Pelan Pelan Yuliju Al Layla Fin Nahar Woyuliju Nahar Rafillai Waktu kita Subuh Kita Merasakan Matahari Terbit Seperti orang Nyalakan Lampu Di tengah-tengah Kelapan Bagaimana Coba Para jamaah Kalau seandainya Kita bangun Tidur pagi-pagi Terang Mendadak Beda Beda Perasaan Kita Pada Saat Fajar Terbit Secara Perlahan Begitupulah Pada saat Matahari Terbenam Orang Kalau tinggal Di tepi Pantai Pada saat Dia menyaksikan Bagaimana Ada di sekalian Biasanya Sore-sore Itu Kapal-kapal Layar Karena Angin Darat Menuju Laut Kapal-kapal Berangkat Pada waktu Sore Saya Jumpa Di Sulawesi Dengan Kapal Yang Bersayap Untuk Menjaga Keseimbangannya Ketika Melaut Untuk Mencari Ikan Saya Jumpai Matahari Sewaktu Akan Terbenam Pelan-pelan Perlahan-lahan Kemudian Tenggelam Di hadapan Kita Semua Allah Gunakan Kata Allah Menyisipkan Malam Kedalam Siang Pelan-pelan Sebaliknya Allah Menyisipkan Siang Kedalam Malam Secara Perlahan-lahan Hingga Bertahap Melalui Perubahan Tersebut Kita Menyadari Akan Perubahan Waktu Di hadapan Kita Semua Coba Bagaimana Kalau Sepanjang Waktu Gelap Gulita Negara Skandinavia Seperti Finlandia Dan Sekitarnya Sweden Kurang lebih Selama Tiga Bulan Atau Dua Bulan Dalam Gelap Gulita Gelap Gulita Sama Sekali Oleh Karena Itu Banyak Tingkat Bunuh Diri Pada Saat Tersebut Karena Stres Menghadapi Kegelapan Apalagi Orang Yang sudah Kehilangan Pekerjaan Yang tua Dan Jompo Mereka Kehilangan Harapan Banyak Di antara Mereka Yang bunuh Diri Tapi Terjadi Perubahan Siang Dan Malam Dengan Dengan Datangnya Malam Hari Walaupun Orang Masih Semangat Kerja Masih Semangat Kerja Ini Dia Mau Tidak Mau Dia Tahu Dirinya Jantungnya Butuh Istirahat Tubuhnya Butuh Istirahat Nah Terkadang Yang Punya Usaha Kalau Usahanya Lagi Maju Dia Masih Mau Kerja Sampai Malam Yang Kesian Bawahannya Dia Sudah Ingin pulang Ke Rumah Tahu Yang Di Atas Berikan Lagi PR Pekerjaan Baru Oleh Karena Itu Sengaja Allah Ciptakan Perubahan Siang Dan Malam Supaya Tahu Diri Supaya Tahu Diri Karena Manusia Butuh Saat Istirahat Yulijullayla Finnahari Woyulijullayla Finnahari Finnahari Wahuwa Alimumbidhatis Sudur Dan Dia Maha Tahu Semua Yang Menjadi Rahasia Dada Dan Hati Kita Dengan Ayat Ayat Ini Bapak Bapak Ibu Sekalian Kira Kira Membantu Kita Tidak Untuk Mengenali Kebesaran Keagungan Allah Dan Kedekatannya Dengan Kita Apa Yang Allah Tidak Punya Semua Ada Pada Allah Maha Mendengar Maha Melihat Maha Tahu Maha Pengasih Maha Penyayang Dan Siap Mengabulkan Doa Hamba Kenapa Kita Tidak Sungguh Sungguh Meminta Memohon Saya Merasakan Banyak Kali Saya Menghadapi Saat Saat Sempit Pada Saat Tersebut Kalau Saya Melihat Berbagai Macam Sebab Di Sekeliling Saya Ini Tertutup Semuanya Sudah Tidak Ada Sama Sekali Kalau Kita Datang Pada Manusia Kita Akan Menodai Kehormatan Kita Tapi Subhanallah Kita Berdoa Dengan Husyuk Pada Saat Lemah Mohon Pada Allah Jawaban Balasan Yang Datang Dari Allah Menebihi Harapan Kita Semuanya Betul Betul Jadi Kalau Kita Mengalami Kesusahan Sebetulnya Allah Lagi Mengajak Kita Datang Padanya Kalau Allah Berikan Kesenangan Setiap Saat Kita Akan Lupa Pada Allah Ta'ala Jadi Ada Saat Saat Allah Subhanahu Ta'ala Membuat Kita Dalam Kesempitan Kesusahan Supaya Kita Menyadari Akan Kelemahan Kita Kedudukan Kita Dan Kebutuhan Kita Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Berasih Lagi Maha Mudah-mudahan Kita Bisa Lebih Akrab Dengan Al-Quran Bahasanya Dan Allah Katakan Allah Allah Nazzala Ahsan Al-Hadith Orang Bertanya Ustaz Ustaz Tidak Merujuk Kepada Hadith Saya Bila Siapa Yang Bila Rasulullah Mengatakan Inna Asdaq Al-Hadithi Kitab Allah Sebenar-benarnya Hadith Kitab Allah Nazzala Ahsan Al-Hadith Allah Yang Menurunkan Sebaik-baiknya Hadith Itu Al-Quran Oleh Karena Itu Riwayat Yang Datang Dari Rasul Saya Akan Baca Saya Akan Sampaikan Yang Cocok Dengan Quran Yang Tidak Cocok Saya Yakin Ini Bukan Ucapan Nabi Kitab Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Rasul Tidak Mungkin Sama Sekali Mengkhianati Allah Yang Mengutus Dirinya Beliau Seorang Rasul Yang Jujur Menyampaikan Apa Adanya Jadi Bukan Kita Menolak Sunnah Kita Menolak Apa-apa Yang Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Yang Disampaikan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Terang-terangan Para Jamaah Sekalian Al-Quran Ini Belum Diresapi Dengan Baik Karena Semenjak Saya Kecil Saya Belajar Di Pesantren Saya Pergi Ke Al-Azhar Belajar Di Al-Azhar Fokus Ulama Kita Bukan Pada Al-Quran Tapi Lebih Banyak Di Saat Membaca Al-Quran Mengkaji Pendapat Pendapat Yang Bermacam Macam Bukan Membuat Orang Tenang Malah Bingung Malah Apalagi Kecenderungan Ulama Ini Dalam Saling Serang Menyerang Gak Kalah Orang Kalau Baca Buku Tafsir Hati-hati Dari Tafsir Ucapan Zemah Syari Dia Seorang Mu'tazila Hati-hati Dari Fulan Seorang Jabari Hati-hati Fulan Seorang Apa Yang Mengatakan Bahwa Quran Itu Makhluk Macam Macam Ungkapan Yang Membuat Orang Bingung Menentukan Pilihannya Padahal Allah Turunkan Al-Quran Sebagai Nur Tapi Ternyata Faktanya Di Lapangan Orang Kebingungan Nah Kita Ingin Orang Akrab Dengan Quran Membacanya Meresapinya Dan Insya Allah Quran Yang Akan Menjadi Pembela Kita Di Hari Kemudian Nanti Demikian Para Jamah Sekalian Kajian Renungan Kita Pada Pagi Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Terutama Bagi Saya Pribadi Karena Tanggung jawab Yang Besar Di Antara Semuanya Saya Di Hadapan Allah Kalau Kalau Hanya Bicara Tidak Tidak Mengamalkan Apa Yang Saya Sampaikan Saya Yang Bakal Menghadap Kehadapan Allah Apalagi Kalau Seorang Ustadz Berperan Menaburkan Fitnah Perpecahan Di Antara Umat Bukan Mengajak Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanak Allahumma Wabihamdik Astaghfirullah Wa Atubu Ilaik Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh